hai 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 Halo guys what's up welcome back to my channel kembali lagi kembali di channel disini Halo apa kabar kalian semua how are you today Halo Ya kali ini gue nggak bakal mereview atau apa main game cuma ini sebagai background doang eh kali ini gue cuma pengen ngomong sesuatu gitu guys eh kira masih belum ada webcam ya sebenarnya gue pengennya muka gue gitu ya kayak sayangin gitu ya gini guys banyak-banyak orang di Indonesia terutama di Indonesia ya bukan cuma di Indonesia semua oh oh what the fuck oke guys sorry sorry for that oke eh sebenarnya ya guys ya eh gue berpikir gede deh kenapa orang itu harus marah untuk mendapatkan sesuatu atau harus eh 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 melakukan sesuatu yang jahat untuk mendapatkan sesuatu kayak maling kayak mencuri gitu ya untuk apa coba for what gitu ya guys ya untuk apa coba eh kalau membuat eh jahat atau buruk itu kalian nggak bakal mendapatkan hal-hal yang baik dari hal itu loh eh eh ya kalian mungkin bisa lah apa mendapatkan kayak maling dan mendapatkan harta orang gitu ya secara cepat ya tapi gini ya guys ya gue hal seperti itu memang 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 di publik juga bilangnya memang itu udah baik guys maksudnya tuh gini guys gue gue tuh merasa orang-orang yang berbuat jahat gitu berbuat nakal apa kayak marah-marah gitu juga termasuk sih marah-marah nggak jelas kayak eh maki-maki orang nyumpah-nyumpahin orang ya memang memang itu memang sesuatu hal yang seharusnya nggak dilakukan sih guys soalnya untuk apa gitu loh untuk apa apa gunanya gunanya iya itu tuh hasilnya apa coba gitu loh sebenarnya kalian bisa dengar pada gue eh gue merasa eh di negara gue sendiri ya gue mengakui dengar gue sendiri itu Indonesia itu terlalu banyak orang yang resah gitu loh resah marah-marah kepada orang gitu karena hal-hal yang menurut gue eh yang bisa ditoleransi lah gitu ya nggak perlu marah-marah marah-marah ngomongin 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 untuk apa kalau kalian misalnya dia berbuat jahat kecerahan kalian bawa polisi kalian gak usah ngomong-ngomong sesuatu yang gak jelas gitu loh atau marah-marah gitu kalian udah marah tapi marahnya jangan sampai membuat orang sakit hati gitu loh maksudnya gimana ya gue bukan termasuk maksudnya bijak ya gue cuma lagi pengen bersah gitu ya sama sama hidup ini yang gitu 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 untuk apa gitu itu gue merasa that's not important guys that's not useful you that's useless guys sangat tidak berguna banget gitu loh mudah-mudahan suara gue kedengarannya guys oke mudah-mudahan ya dan itu sangat-sangat yang gue sayangin di negara gue sendiri ya banyak orang yang marah-marah karena suatu hal yang tidak penting ya beberapa gue lihat di video di line ya di line gitu tentang orang marah-marah sama gojek atau go grab ya go grab eh grab kayaknya ya kalau gak usah gue liat aplikasinya sih grab itu dia marah-marah karena dia menggunakan fact map gitu bisa apa kayak rutenya gitu diputer-putar gitu sampai dia mendapatkan hasil 600 ribu gitu loh itu apa bayarannya mintanya tagihannya tagihannya maksudnya tagihannya 600 ribu what the fuck kan maksudnya eh sorry ya guys gue ngomong dulu maksudnya untuk apa tapi untuk apa sih memang sih kita pikir juga itu orang berbuat cahat ya untuk apa gitu loh dia berbuat cahat seperti itu untuk apa gitu loh gak ada gunanya dia akhirnya kan memang yang lompang juga oh kenapa 600 ribu kan pasti orang sadar juga 600 ribu terlaluan juga tapi untuk apa juga kalian harus marah-marah maki-maki orangnya kalau kayak gitu kan urusannya ya bawa ke polisi urusannya ini 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 selesai kan gak perlu membuat orang sakit hati orang itu gak sakit hati kalian senang orang itu ya cerah gitu ya memang orang harus dimarahin biar buat cerah gitu ya tapi bukan itu caranya bukan kayak gitu loh kayak ya sampai melihat ada kekerasan sampai ada kekerasan gitu maksudnya memang kekerasan ringan ya kayak nyedol-nyedol kepala maksudnya nyedol kepala itu untuk apa gitu loh maksudnya orang itu tinggal dibawa ke polisi gitu loh maksudnya gimana gitu loh maksudnya orang itu kalau nolak ya tinggal polisnya dibawa kemari kan polisnya pasti mau lah itu aja kan guys gue merasa gitu aja gitu loh kurang gimana ya orang-orang itu terlalu mengeluarkan emosi mereka sampai melihat keledak gitu mereka biarkan emosi mereka terusan keluar sampai akhirnya mereka bakalan misal sendiri untuk apa gitu loh gue memang rada-rada juga kadang emosi tapi gue berpikir untuk apa emosi gitu loh gak baik gitu loh memang gak jelas ya guys ya kalau kalian silahkan skip gitu skip skip aja gitu lah cuma pengen ngomong gitu aja sih guys ya oke guys dan untuk kalian yang merasa emosi gitu mending kalian keluaran emosi kalian dengan cara yang positif gitu loh seperti penulis-penulis gitu loh jangan nulis di media sosial tentang orang ini orang yang jahat-jahat itu kalian buatlah cerita gitu loh jangan maksudnya jangan membuat orang sakit hati tapi cerita gitu yang produktif gitu loh ini 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 kalau kalian memang ada masalah dengan kayak go grab tadi kalian bisa langsung lapor ke grab ini apa kalian diusut ini ini kalau kalian masih belum apa lega gitu kalian bisa lapor ke polisi tapi kan orangnya juga di ada di kalian ayo guys itu aja sih ini memang video ini gak terlalu penting ya oke saya lagi selesai video video enjoyed kalau kalian suka dengan video-video seperti ini kita ngomong-ngomong itu kalian bisa like dan komen ya video ini gue gak bakal gue pub langsungnya gue gak bakal gue apa promosi di Facebook atau dimana aja kalian bisa langsung klik aja videonya di channel gue ya bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye sorry for your time and ya